Jika kapal yang mereka lihat tersebut, adalah kapal perang China dengan nomor lambung 172. Namun ada juga nelayan lain yang mengatakan jika itu adalah kapal penjaga pantai China. Jika mengacu pada pernyataan nelayan yang menyebut bahwa kapal China itu memiliki nomor lambung 172, maka kapal itu kemungkinan besar adalah kapal perang tentara China dengan tipe destroyer atau perusahaan. Ya, seperti dikutip dari berbagai literatur, kapal perang China dengan nomor lambung 172 memiliki nama kuning dengan tipe 052D. Kapal ini mulai dinas di Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China sejak 2014 silap. Kapal ini dibuat oleh galangan kapal dalam negeri, Jiangnan, di Shanghai. Karena ditugaskan sebagai kapal penghancur, kuning 172 tentunya dilengkapi sistem persenjataan yang canggih. Untuk pertahanan jarak pendek, kapal ini dilengkapi senjata HPJ-12 yang terletak di depan anjungan. Lalu untuk sistem pertahanan udara, dilengkapi rudal 24 HON GKI-10 yang terletak di atas hanggar. Tak hanya itu, kuning 172 juga dilengkapi rudal dengan sistem peluncuran vertikal universal VLS berbasis tabung, dengan total 64 sel, 32 di depan dan 32 belakang. Ada pun jenis rudal yang dibawa antara lain HHQ-9 yang merupakan rudal permukaan ke udara, rudal anti kapal penjelajah YJ-18, dan rudal anti kapal selam Sai-5. Secara dimensi dan bobot, kuning 172 memiliki panjang keseluruhan 157 meter, lebar keseluruhan 17 meter, dan punya bobot penuh sekitar 7.500 ton. Kapal ini juga mampu membawa helikopter anti kapal selam.